bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan amin 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 ini perkembangan pembangunan rumah aku alhamdulillah sudah berdiri apa itu namanya gusen-gusennya itu alhamdulillah alhamdulillah ini lumayan cepat teman-teman dapet tukangnya itu kesit-kesit semoga lancar cepat jadi terus di sebelah rumah aku malam ini itu ada orgesan ini lagi persiapan ya teman-teman pagi persiapan kayak gitu ini acara apa sepasaran sepasaran bayi kayak gitu loh menangkep orges seperti itu ayo yang berada di dekat-dekat pandan sari sekarang meluncur kesini karena disini ada orgesai kayaknya ini apa itu dadaan ya jadi yang jual yang jualan itu cuma di aku mau duduk siisai 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 banyak juga ya nah yuk ini usir pembangunan rumah aku teman-teman Alhamdulillah sudah seperti ini ya nah ini di samping rumah rumah aku itu kan sebelahnya musola ini ada jalan musolanya terus ini sebelah sini tuh tak kasih apa jendela jendela ada tiga ini tuh ruang ini tuh ruang apa namanya ruang makan sama dapur bersih ya yuk kita ikutin tak ajak ke ke dalam dalamnya kayak gitu loh saya ini masih 10% 10% 20% ya itu lah saya seperti ini ini kamar kamar depan ya kamar utama ini ukurannya 3x3 setengah meter seperti itu terus ini apa ruang tamunya muncul muncul ke depan ini nanti namanya ada ada ininya apa itu namanya emper teras kasih teras terus jalan ini tuh gak ada ya ini kan jalan nanti dibuntu jalannya ditaruh di tengah-tengah kayak gini seperti itu kita masuk yuk Assalamualaikum nah ini ruang tamunya ini ruang tamu ini ukurannya 3x3 setengah meter ya teman-teman 3 setengah meter 3 setengah meter ini ada gawangan nanti gawangan kayak gitu terus ini kamar utama kamar depan ini tadi aku bilang itu luasnya itu 3x3 setengah meter ya teman-teman seperti ini terus depannya kamar ini ada ruang keluarga buat nonton-nonton tv kayak gitu loh biar apa saya sendirikan itu biar kalau nonton tv tuh gak pas ada tamu itu gak kelihatan tamu kayak gitu loh teman-teman disini tuh ukurannya 3x5 meter apa 5 setengah meter kayak gitu loh teman-teman aku lupa ya karena gambarnya itu dibawa suamiku seperti itu terus sebelah kamar sebelah kamar utama itu disini ada kamar kedua kamar kedua ini ukurannya 3x3 meter kayaknya teman-teman ya 3x3 meter yang sebelah situ ada jendela cuma satu ya teman-teman kecil biar ada terang kayak gitu loh biar terang terus kita masuk ke area ke area ruang makan tadi saya tunjukkan dari samping tadi itu jendela 3 ini nanti meja makan sebelah sini tak kasih meja makan teman-teman terus insyaallah sebelah sininya itu kulkas ya teman-teman terus sebelah sini itu letter L dikasih meja dapur tapi dapurnya dapur saya kasih dapur bersih ya tidak ada kompor tidak ada tempat cuci piring itu tidak ada teman-teman seperti itu nanti bersih dapurnya nah sebelah sebelah meja makan sini kita bergeser ke sini nah depannya meja makan ini ada kamar nah ini ini ada kamar teman-teman ini ada pintu terus ada jendela kenapa saya kasih jendela karena sebelah sananya itu tidak saya kasih jendela soalnya sebelahnya itu cuma punya orang tanahnya orang jadi takutnya nanti kalau dikasih jendela orang bangun di sana jadi ketutup kayak gitu cuman saya kasih glass box glass box apa-apa yang kayak kaca kotak-kotak itu glass box namanya seperti itu terus ini saya kasih jendela di sini itu kan sebelah sini kan ada jendela terang kan jadi jendelanya itu apa itu sisa satu saya taruh sini emang-emang kalau tidak kepakai kayak gitu teman-teman terus kita masuk ke kamar sini kamar ketiga ini kamar ketiga ukurannya ini 3x3 meter 3x3 meter 3x3 meter kamarnya luas alhamdulillah ya teman-teman terus disini itu masih ada sisa kamaran kecil kayak gitu ini satu setengah meter kayaknya enggak ada kayaknya satu kurang satu setengah kurangan kayak gitu loh kali tiga meter seperti ini tak kasih pintu buat apa ini sebenarnya yang di dena aku ini nyontot di youtube apa kayak gitu loh modelnya seperti ini dan sebelah sini itu sebenarnya apa itu kamar mandi tapi ini bukan kamar mandi tak kasih apa itu namanya teman-teman bedaringan bedaringan itu tempat gudang makanan kayak gitu loh teman-teman tak kasih itu disini ya kalau orang Jawa bilang itu harus punya bedaringan kayak gitu loh buat nyimpen makanan bahan makanan kayak gitu terus ini itu nanti pintu keluar ke dapur ya insyaallah semoga masih dapat rezeki ya teman-teman apa ini nanti insyaallah akan saya bangun juga buat dapur dan kamar mandi kayak gitu loh jadi apa yang disini itu dapurnya dapur bersih emang emang tak buat bersih gak ada kompor gak ada tempat cuci piring kayak gitu nanti semuanya itu dapur kotornya disini di di sebelah sini ya insyaallah nanti semoga ya teman-teman doain nah wismillah wismokokok ini itu gudangnya bapak bapak sukanya tidur disini teman-teman tidur disini kalau malam kayak gitu kalau saya sama suami sama ibu kan tidurnya di rumah depan rumahnya depan ke aku itu kan kosong kayak gitu kan saya sewa saya sewa sementara kayak gitu nah ini ada kerupuk teman-teman aku mau coba ini kerupuk bikinan ibu aku nengok nanti kalau sudah makan ini gak mau berhenti banyak banget tikus aku sakut disini anak tikus tak tak selamat menikmati terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh